Intro Dilarang untuk menunda-nunda kebaikan Karena Yang Itu besok Menjadi hari ini Kalau kita menunda Besok aja Kita menjanjikan kepada diri kita Besok aja Datang hari esok Yang Kemaren itu menjadi hari kemarin Yang esok menjadi hari ini Kan gitu ya Sekarang kita ngomong besok Berarti hari ini Yang besok masih besok Ketika datang hari besok Hari esok Berarti yang kemarin kita janjikan Hari esok itu menjadi apa Hari ini Yang Hari ini Kemaren Sudah menjadi Kemaren Lalu Bagaimana yang terjadi Yang kita janjikan itu kita lakukan Enggak Kemarin kita berjanji untuk melakukan kebaikan pada hari besok Untuk hari esok Tapi datang hari esok Kita gak mampu melakukannya Kenapa? Kemaren ketika kita berjanji Itu kita masih dipenuhi Males Males Bosan Dan lain sebagainya Besok aja Datang hari besok Yang menjadi harinya Dia gak akan mampu lagi Dia akan menunda lagi Kenapa? Karena Nafsu Di dalam diri kita Syahwat Di dalam diri kita itu Diibaratkan seperti pohon Pohon itu semakin lama Semakin Kuat Akarnya semakin Mengikat Nafsu juga gitu Semakin lama Itu akan menguat Karena itu kita tidak diperkenankan Untuk menunda kebaikan Agar apa? Masih mudah kita untuk Mencabutnya Masih mudah kita untuk Melemparnya Nah Kalau kita nunda besok Besok Ini semakin kuat Semakin kuat Untuk Memotongnya Untuk mencabutnya Semakin Sulit Nah Karena itu kenapa Orang kalau sudah tua Dia tidak berubah Kenapa? Sudah mengakar Nah karena itu sudah Sampai dikatakan oleh Rasulullah Lan yufliha Tidak akan beruntung Kalau sudah usia 40 tahun Tapi kebiasaannya Masih terus Berlanjut Itu gak akan beruntung Sudah Kenapa? Sudah Mengakar Kuat akarnya Susah untuk di Hilangkan Susah untuk di Hilangkan Kalau dia masa mudahnya Aja gak mampu Apalagi masa Tuanya Masa mudahnya Gak mampu dia Apalagi masa Tua Karena itu jangan nunggu Masa tua Tidak bisa ngalahkan Tidak bisa ngalahkan kamu Karena itu Bahaya Untuk menunda Kebaikan Tidak bisa ngalahkan kamu Tidak bisa ngalahkan kamu Tidak bisa ngalahkan kamu